Intro Ada orang yang celetak-celetuk Dan celetukannya itu membuat Allah murka Dan dia bisa celaka Maka jauh lebih penting sebelum bicara adalah berpikir Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Baik saudara-saudara sekalian Kita lanjutkan ayat-ayatnya dulu ya Sebentar maaf Ada hadisnya silahkan dibacakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Dari Bilal bin Haris Al-Mujani Sahabat Rasulullah SAW Beliau berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian Yang mengucapkan suatu perkataan Yang diridoi Allah Padahal ia sendiri menganggapnya tidak begitu penting Namun karena ucapannya itu Allah mencatat keridoan baginya Sampai hari ia menjumpai Allah Hari kiamat Dan ada seseorang di antara kalian Yang mengatakan suatu perkataan yang dibenci Allah Padahal ia sendiri menganggapnya tidak begitu penting Namun karena perkataannya itu Allah mencatat kemurkaan atasnya Sampai hari ia menjumpai Allah Hari kiamat Hadis riwayat Imam Ad-Tilmidi Ada orang yang celetak-celetuk Dan celetukannya itu membuat Allah murka Dan dia bisa celaka Maka jauh lebih penting sebelum bicara adalah berpikir Kita harus pastikan perkataan kita ini Benar-benar perkataan yang disukai oleh Allah Terlepas orang suka atau tidak Itu tidak terlalu penting Karena perkataan yang disukai Allah Pastilah perkataan terbaik Jadi rekan-rekan Dan kelihatannya Kita harus sangat serius Bermujahadah Bersungguh-sungguh Melatih lisan kita ini Bicara itu mudah Tapi efeknya Luar biasa Banyak kita lihat Di media Dan kenyataan di lingkungan kita Cukup satu dua patah kata Membuat seseorang Terjungkel dari jabatannya Bahkan masuk penjara Kejadian seperti itu Bukan untuk banyak dikomentari Tapi untuk jadi pelajaran bagi kita Dan perlu diketahui Bicara itu Lebih membuka Tentang siapa diri kita Bahasanya adalah Kalau kita bicara Itu kita sedang Membeberkan Siapa diri kita Termasuk saya sekarang Cara saya bicara Kata-kata yang dipilih Nada Itu sebetulnya Lebih menceritakan Tentang siapa diri ini Makin banyak bicara Makin terbuka Siapa diri kita Misal Jadi semakin terbuka ini Semakin aib kita Semakin nampak Seperti barusan saja Kipas angin Panitia atau cing pakai otak Bisa begitu ya Saya bicara begitu Saudara ingat panitia Tidak Eh si A'at eh Menik Gitu ternyata Kata-katanya Jadi kita bicara itu Pamer sebetulnya Membuka aib sendiri Alhamdulillah Anak-anak itu Semuanya sudah Hafiz Quran Sebetulnya Saya tidak terlalu Mengajar Tapi mungkin karena Allah tahu siapa Orang Tuhan Kelihatan Cajar Ria Ya enggak Hati-hati Jangan ngobrol Sama orang itu Maaf Maaf Dia kerjanya Suka ngobrolin Orang lain Padahal dalam Surat Al-Hujirot Ayat 12 Jelas Jelas Haram hukumnya Haram hukumnya Ngobrolin orang Hati-hati aja Emannya ngobrolin Sah Dalam bahasa Sunnahnya begitu Itu kan Ngebuka Oh ternyata Ini Memunafik Hati-hati Hadirin Pak bagaimana Pendapat Bapak Tentang Dia Cetek lah Ilmunya masih cetek Apalagi umurnya Enggak ada apa-apanya Kita lagi pamer Kesombongan Menurut Bapak Itu gimana Yang punya Kendaraan baru Menurut saya Manya Nyicil Nyicil Ketahuan Dengkingnya Ya Padahal Bukan kita yang beli Dia yang nyicil Kalaupun dia nyicil Ya urusan dia Kenapa kita Seperti puas Lihat orang Jatuh dari tangga Gitu Ya Dia baru aja Ngomong jelek Kepada saya Dan lihat aja Hasilnya Jatuh dari tangga Emang begitulah Ujub Lagi diem Ada gambar Kaabah Nah Waktu haji Kemarin Saya disini Nih Sholatnya Ada yang nanya Pamer Namanya Tidak gampang Bicara Tuh hadirin Sangat Tidak gampang Untuk bicara Baik Makanya Pilihannya Diam Tidak gampang Sekitar 52 Dan tidak ada yang percaya Masih ingat Masih ingat pelajaran yang lalu Tentang empat Tingkatan bicara Ini mengulang sedikit Yang pertama adalah Orang yang utama Kalau bicara Cirinya khas Jikrullah Selalu tersambung Ke Allah Membicarakan Apapun Refleknya Ke Allah Tapi Berisi Bukan acting Kan ada yang Jikirnya acting Subhanallah Subhanallah Ya Allah Menbaik Tapi garing Dan dia juga Tidak ingat Ke Allah Dia nyebut Untuk diakui Bahwa dirinya Jikir Ini asli Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Beda Ada rasanya Jikrullah Ilmu yang manfaat Hikmah yang menggugah Solusi Ini perkataan yang baik Kalau bicara itu Membuat kita jadi ingat Allah Membuat kita nambah ilmu Membuat hati kita tergugah Dan kita jadi dapat solusinya Di bawah itu yang kedua Orang yang biasa Biasa Tahu cirinya Ngobrolin peristiwa Apa aja yang dia lihat Dia dengar Diobrolin Becah etamah Kempes-kempes juga Diboseh Hantem Apa urusan Dengan becah kempes Ada kucing Diobrolin Kucing Terlucu Bisanya Semua Ketemu artis Yang beda dengan di TV Aslinya Memborontok Jelek Ngomong Ngomong Rasanya Tiap apapun Diomongin Sebaiknya Jangan dekat dengan orang Seperti ini Buang waktu Ada lagi yang lebih rendah Utama Biasa Rendahan Kalau orang rendahan Kalau bicara Pasti negatif Tidak ada yang bagus Dari mulut dia Bangun tidur Ah Argel aja Resterol Lir pisah Jadi bangun Bukan bersyukur Dia masih hidup Bukan bersyukur Masih nafas Bukan bersyukur Masih kedip Mengeluh Lir Asa belah Boho Dia belum nyobain Kepala belah Ada yang bangun tidur Tidak pernah bagus Bulutnya Dan auranya itu Tidak nyaman Bagi yang mendengar Terak Ini sangsa rapisan Hidup Di hijabah Mau ke kamar mandi Kamar mandi Kala lotor Ngomong Keluar dari kamar mandi Mas keluar Pasti hujan Kacau lah Hujannya pasti macet Dimana-mana Udah Sangsara Baju gak ada yang kering Belum hujannya Sangsara Ngomong Pernah dengar tidak Ngomong-ngomong Gitu Naik mobil Naik mobil Gak ada yang lunas Cabal Nonton TV Ngomong Nonton TV Ngomong Nonton TV Lihat koran Koran Kacau lah ya Bibangkrutin Lihat pemerintah Lihat pemerintah Lihat pemerintah Berat-berat Indonesia Tepubar Jika namanya Wah Pokoknya negatif Pernah gak dengar yang gitu Pernah dengar Jelas suaranya Jelas suara sendiri Hadirnya Atau suara siapa lagi Yang paling jelas Itu orang rendahan Walaupun gelarnya tinggi Pangkatnya tinggi Kalau hidupnya mengeluh Mencerah Udah itu mah kurang iman Karena orang yang imannya kuat Mas selalu bersyukur Tapi ada lagi Yang lebih buruk dari itu Namanya orang yang dangkal Ini nyaris dia pembohong nih Apa cirinya orang yang dangkal Orang yang dangkal Apapun yang diomongin Pasti fokusnya Diri dia sendiri Apapun ceritanya Ujungnya Ngangkat dirinya Dulu ya Wilayah ini tuh Repot lah Ya sesudah saya kesini Nah itu saya Saya mulai saja dengan Pertama sih saya tiup tanahnya Eh bohong Terus saya beli Terus saya beli Padahal yang beli orang lain Tapi nebeng Saya 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 Apapun saya Pas bagi kelah Bagi rapot Gimana itu anak-anaknya bu Alhamdulillah Masuk ranking gak Ya ranking 5 Terus aja bu Tingkatkan bu Pokoknya Kalau anak Pengen bagus kan Anak saya ranking 1 Keluar Jadi dia nanya ranking orang lain Karena dia akan cerita Anaknya ranking 1 Lihat celengan juga Eh Celengan tuh macem-macem Pisan bentuknya Ada kucing Ada kambing Ada gajah Nah ini celengan gajah Mirip nih Ibu tau gak Gajah lambang apa ITB Kan suami saya lulusan ITB Gitu Terus Keluar Apapun Pokoknya Apapun Pasti ke dia Namanya Anaknya Hartanya Orang tuanya Apapun Karena gak ada lagi yang dipikir Selain Muji-muji Dan ngangkat diri Ini manusia Paling dangkal Dia mah gak akan mikir Apa-apa Apapun Akan dia akalin Karena memang orangnya Tidak punya harga diri Jadi selalu mikir bagaimana Dia dihargai orang lain Kan orang yang tidak punya Itu ingin diberi Betul Orang yang tidak punya Harga diri Ciri-cirinya Selalu menuntut Penghargaan Dari orang lain Ya Seperti Rasulullah Orang yang penuh Kemuliaan Dan harga diri Cirinya Senang menghargai Orang lain Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton